Halo atas teman, selamat malam Sekarang saya sudah ada di Omak Ngopi Di Pujasera, tepatnya di Sebaung Dan acara yang di sebelah sini Acara di sebelah sini Untuk tanggal 24 besok Kita ada Permasalahan-permasalahannya Kita langsung aja tanyain Sama bapak-bapak di belakang Udah ada di manajernya juga Udah ada Pak Kapolsek Di Sebaung ini Oke, ada acara apa Atau ada permasalahan apa Oke, terima kasih Pak, gimana nih Mungkin dijelasin Lebih enaknya Buat acara kita Pertemuan hari kan kita mengadakan acara Yang kebetulan juga Dapat Informasi dari Segala penjuru sudah termasuk ini Kita kan kurang paham, mungkin bisa dijelasin secara Agak detail gitu Jadi biar mereka-mereka, teman-teman kita Saudara keluarga kita Paham dengan acaranya Unturnya acara besok ini gitu loh Mas Tidak Jadi sebelum saya Apa namanya Berbicara terkait dengan Apa yang menjadi kegiatan Planning kegiatan Mas-mas dan Mbak ini Perlu saya jelaskan Apabila ini terkait dengan surat izinnya Jadi apabila Jenengan mau melaksanakan suatu bentuk kegiatan Jadi kita garis bawah dan kalau kegiatan itu ya Ada surat, kita ngeluarkan surat izin dan STTP Surat tanda Terima Ini adalah pemberitahuan Kalau surat izin itu kita terbitkan Terkait satu, event orkes musik Hiburan lah, berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang bersifat hiburan Itu yang kita terbitkan surat izin Yang kedua Kalau STTP itu Biasanya terkait pemberitahuan Kegiatan pengajian Seminar Nah bentuknya semacam itulah Itu kita terbitkan STTP Nah berkaitan dengan itu Juga ada aturan waktu Bagaimana Jenengan mau melaksanakan kegiatan Harus ada tempoh waktunya Minimal ya Kalau di surat tanda pemberitahuan itu 3x24 jam harus menyampaikan Karena kan menyangkut ini Ya apa ya Aturan Jadi jenengan ya harus Ya kalau prosedur ya izin dulu ke Bukan izin Jadi Mohon pamit ke Pak Tinggi Pak Tinggi ada kegiatan ini Pak Kades lah Pasti nanti dibuatkan surat Pak Kades Surat keterangan Nanti itu surat itu sebagai dasar Sampean Dengan disertai proposal Kegiatan Jelas Maksud tujuannya apa Terus izin tempat juga Nanti Polsek 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 nanti ada pertimbangan Di tempat itu Tidak dijadikan Tempat Persudian Dijadikan tempat Minum-minuman keras Dibuat transaksi Menyalakan Apa Ilegal lah Menyalakan Undang-undangan gitu Nanti Polsek Pasti akan menerbitkan Surat rekomendasi Tanda tangan Kapolsek Setelah itu Bawa ke Pores Disitu nanti Kita analisa Kita Evaluasi Kita Proses di lapangan Oke Clear Tidak ada trouble Dengan masyarakat Sekitar Lingkungan Kita asisi Kita buatkan Surat izin Kegiatan Itu yang Terkait izin Mungkin Bisa dipahami ya Sampai 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 Apa Dutuh ini ya Oke Yang kedua Terkait Kenapa Hari ini kita Menghimbau Khususnya Kepada Semeluruh Masyarakat Elemen Masyarakat Gimanapun Yang berkaitan Dengan Wabah Virus Covid-19 Ya Atau kita Tahunya Corona Nah itu ya Bahasanya Yang simple aja Corona kan itu Ini juga Bukan melanda Indonesia Aja Seluruh dunia Ini Kalau ngomong Virusnya bukan Endemi Tapi pandemi Pandemi itu Menyeluruhkan Gitu Kita Tidak 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 Tau Kapan Kita Bertular Atau Dan sebagainya Karena Banyak Faktor Kondisi Ini Sesuai Instruksi Presiden Maklumat Kapolri Agar Masyarakat Pada Umumnya Tidak Melaksanakan Kegiatan Apa ya Mengumpulkan Masa Bergerombol Dan sebagainya Hal tersebut Itu ada alasan Yang gitu Ya itu tadi Kita Menanggulangi Persebaran Virus tersebut Kita Tidak tahu Salah satu Orang pengunjung Dari sini Mungkin Habis dari mana Surah saya Malang Habis umroh Atau apa Datanglah Kesini Tidak Ruluh kita Ya Satu mungkin Sampai sama Mbak Mas Masyarakat Tau Karena sehari-hari Kumpul ya Tidak kemana-mana Oke Tapi kalau sudah Orang banyak Berkumpul Ya Insya Allah Walam kan gitu Tapi Ya itu tadi Kami Dari pihak Kepolisian Menginstruksikan Menghimbau Secara persuasif Kepada seluruh Masyarakat Khususnya Probolinggo Untuk Sementara Waktu Batas waktu Yang tidak Ditentukan Untuk Menghindari Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Yang intinya Mengumpulkan Masa Menjadi Ya karena Janji kami Sudah menjadi Pengayam Pelindung Dan Pelayan Nah nanya Pelayan masyarakat Ya harus menyampaikan Biar tidak Terjadi Miskomunikasi Antara masyarakat Dengan Aparat lah Ya aparat pemerintah Ya dari Pemda Dari TNI Dari PORI Dengan penjelasan ini Mungkin bisa dipahami Ditularkan kepada Terutama Ruang lingkup Keluarganya dulu Kan gitu Nanti keluarganya Mau lagi ke teman-temannya Sampaikan Kan gitu Apa Secara trik-trik lah Untuk Mengatasi itu Kita Berkomunikasi Jaga jarak Bukan bagaimana Ya harus Untuk saat ini Kita harus lakukan itu Kita jaga jarak Satu meter Antara teman-teman Tidak perlu Untuk Jabat tangan Dan sebagainya Untuk menghindari itu Cukup Dengan kode gini Atau gini Pokoknya yang itu Gunakan hand sanitizer Untuk menghindarikan Karena Yang rentan kan tangan Kontak gini Langsung Enang mata Cepat menularnya Kan gitu Gak mungkin kaki Atau ini kan Pasti ini Kenapa kita pakai itu Ya ini Kalau bisa Ya itu tadi Masker Gak enak Badan sedikit Masker lah Jangan sok-sokan Bapaknya Pada hari ini Dan Dalam waktu Kedepan ini Tidak tahu Jangan sok-sokan Ojo Merasa sehat Jangan Yang itu Kalau bisa Sini Minta Pak Tinggi Pak Tinggi Diupayakan Untuk Disumprot Di infektan Di apa Disinfektan Disinfektan itu Boleh Gitu loh Itu namanya Kita Preemptive 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 Saat ini Kepulisian Melaksanakan Bimboan Persuasif Semua Demi masyarakat Demi rakyat Mengantisipasi Penyebaran virus Corona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Ahlan Rastaman Jadi malam ini kita Mau klarifikasi sebenarnya Wan Jadi Ya Wan yang mau bilang Selamat malam Selamat mau jelasin sedikit Guys Sahabat HEO Tentunya Keluarga Mister HEO Yang Kebetulan Besok tanggal 24 Kita acara Di Puja Sera Dadakan Ada informasi Dari Pusat S Terutamanya dari Presiden ya Presiden Ke Kapolri Kapolda Kapolres Kapolsek Termasuk kita Wilayahnya di Gending Beritanya dari Kapolsek Gending Sudah dijelasin Bahwa Di atas Perkumpulan Lebih dari 30 orang Sudah dilarang Jadi infonya Tadi Kalau kemarin-kemarin Belum menjelasin Tadi Infonya tadi Jadi maaf Sebelumnya Tetapi tetap ini Tetap di Acarakan Diadakan lagi Cuman Diadakan lagi Sebenernya sih Acaranya Acara biasa Acara Acara biasa Acara kaos Malam ini Kita buat Sebenar-benarnya Kita minta maaf Kita Bukan Membubarkan Atau tidak ada Acara Launching Kaos HEO ini Cuma kita Undur Ya Jadi Tetap diselenggarakan Kok Tetap kita Ada acara Cuma kita Undur dulu Kita juga Tunggu perintah Dan kabar Hari kapan Hari sterilnya Bisa aktivitas Kembali Ya Tepatnya Seperti itu Dan Ya udah Itu aja Oke Seperti itu aja Buat teman-teman Labat Kelola besar HEO Maaf Tapi Jangan khawatir Tetap akan diselenggarakan Tapi tinggal Tunggu waktu aja Makanya Kita semuanya Berdoa Tumpunya Bus ya Ya Berdoa Semoga Semoga Ya pertama Di kita sendiri Yang kedua Juga keluarga Yang ketiga Tetangga Yang terakhir ya Teman-teman Dan Saudara-saudara Kita di luar sana Mudah-mudahan Selamat Dan terhindar Dari Penyakit Termasuk Penyakit Akhir batin Ataupun Covid-19 Dan Yang disebut dengan Corona Amin Terima kasih buat kalian Dan Tentunya Guys Semuanya Wajib Dan sangat wajib Karena ini Demi kebaikan kita Semua Wajib Di sale Lai Wajib Di like Comment Secepatnya Dan juga Subscribe Jangan lupa juga Follow IG-nya H&M Thank you Very much Thank you Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Ahlan Selamat